Makanya saya percaya kalau rotenya sampai bersatu, Tuhan Yesus sebentar lagi mau datang. Karena kalau rotenya sampai bersatu, saya percaya Indonesia akan cepat diselamatkan oleh kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak-bapak, Yesus susuhe, Yesus malohe, malohe, maluhe. Ini buat Tuhan silakan duduk, Tuhan memperkati Bapak-Ibu sudah sekalian. Haleluya, Yesus itu baik. Amin. Amin. Puji Tuhan, senang berjumpa orang-orang rotenya yang ada di Jabotek, di Tabek. Saya percaya orang rotenya yang pertama semua pintar-pintar. Saya bingung, kalau saya ketemu orang rotenya pasti pintar, Saudara. Iya kan, luar biasa, Saudara. Dan yang kedua biasanya orang rotenya sombong, Saudara. Orang rotenya sama orang manado sama, Saudara. Itu lahir sesongbong, gak perlu ada yang ngajar, Saudara-saudara. Iya kan, kita jelek saja sombong apalagi pintar. Kita miskin saja sombong apalagi kaya, Saudara-saudara. Iya kan, tapi saya percaya rotenya sayang Tuhan. Saya kalau lihat orang rotenya sama orang manado mirip-mirip, Saudara-saudara. Yang pertama, saya kebetulan sudah keliling 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dan saya perhatikan orang manado sama orang rotenya itu yang paling cinta Tuhan. Karena orang rotenya sama orang manado mabuk saja tetap nyanyi lagu rohani. Orang rotenya sama orang manado mabuk saja tetap nyanyi lagu-lagu rohani. Firmanmu Tuhan tiada berubah. Tapi karena mabuk Tuhan lupa-lupa. Se ancor, ancor begini kita pehati. Tapi dia ingat lagi. Firmanmu Tuhan penolong hidupku. Mabuk lagi. Piki jodeng dia. Makanya rotenya kalau manado kumpul berdua selesai dunia ini. Alhamdulillah. Kalau saya bilang rotenya, semua bilang disayang Tuhan. Rote. Disayang Tuhan. Rote. Mereka mengucapkan yang melihat buat Tuhan. Banyak guru-guru, banyak pekabar-pekabar injil, orang-orang rotenya yang hebat. Tapi banyak yang kolektor yang menakutkan di jangka juga orang rotenya. Tinggal tergantung mau hebat benar-benar atau mau hebat kacau-kacau. Kami yang kumpul disini yang sudah diselamatkan dan siap hidup bagi Yesus. Bisa saja yang datangkan amin. Bukal kitab kita sama-sama. Hari ini saya mau bicara tentang Tuhan sedang mencari pahlawan. Sama-sama bilang sama saya Tuhan mencari pahlawan. Sama-sama bilang sama saya Tuhan mencari pahlawan. Tanya sama sebelah saudara. Kok pahlawan kah? Saya percaya Tuhan sedang mencari pahlawan. Kenapa Tuhan mencari pahlawan? Yang pertama karena dunia ini banyak pengecut. Yang kedua karena dunia ini banyak pengkhianat. Dan yang ketiga karena dunia ini banyak pemberontak. Saudara saudara. Iya kan? Pengecut. Pengkhianat. Pemberontak. Ketika dia kumpul bersama-sama dunia ini jadi sebagaimana kita ada. Iya kan? Bangsa ini bukan kurang orang pintar. Tapi bangsa ini kebanyakan pengkhianat. Banyak orang menyebut dirinya pejabat. Tetapi rohnya roh pengkhianat. Nah ini. Saya senang lihat muka saudara ini. Pas saya ngomong begitu langsung nih. Katanya ini malam rote bersatu. Kenapa dia buka-buka rahasia saja? Bangsa ini hancur. Bukan karena kutuk. Bangsa ini hancur bukan karena miskin. Mau bilang masih ada. Selama orang rote masih ada. Indonesia masih ada. Jadi dunia ini banyak apa tadi saya bilang? Pengecut. Pengkhianat. Pemberontak. Dan penjilat. Sebetulnya berat buat saya untuk ngomong. Tapi gak apa-apalah kita dari hati ke hati. Kira-kira orang rote ada yang pengecut gak? Pendeta. Sonde ada pendeta. Kita orang rote. Eh, suami saya pendeta. Banyak ngomong. Saya lempar pakai as baku. Tapi mungkin saya takut. Itu bukan pemberani. Itu kerasukan setan. Saya lagi bawa mobil, pendeta. Tiba-tiba Metro Mini potong. Saya turun, pendeta. Saya ambil kunci dongkrak. Saya lempar ke depu muka itu. Itu bukan pemberani. Itu kerasukan setan. Dunia penuh dengan pengecut. Dunia penuh dengan pengkhianat. Iya, iya. Pak. Pak. Oh, ini ibu-ibu semua. Kalau pendeta panggil, jawab. Ini persoalan bangsa ini. Setelah pelajaran moral dihapus. Budi pekerti dihapus. Ini nih. Dipanggil pendeta. Pak. Ya. Nah, itu. Pak. Ketika engkau punya istri. Lalu engkau tertarik dengan perempuan lain. Saya beri nama kau pengkhianat. Kira-kira ada di sini yang pengkhianat? Ada orang rote yang selingkuh? Terus maju ke depan. Ih, saya kadang-kadang suka miris di gereja itu kadang-kadang orang farisi semua. Ada pendeta-pendeta bilang, ini apa ini? Masuk gereja masih berdosa. Keluar. Kalian punya pantas di gereja. Oh. Ini bukan gereja. Ini kumpulan rote bersatu. Yesus tidak datang untuk orang benar. Yesus datang untuk orang berdosa. Jadi semua yang selingkuh-selingkuh semua yang bini piara. Eh, maju ke depan sih. Kita foto bersama. Kebetulan ada Bapak Profesor Arganu semua yang di sini. Ada apa itu namanya tetua-tetua kita di rote. Eh, maju kita foto. Ada yang nanti saya gini. Kalau kau menyebut dirimu orang Kristen, tapi kau berjina. Saya beri nama, kau seorang pengkhianat. Kalau kau menyebut dirimu Kristen, tapi kau mentak istrimu. Kau maki istrimu. Kau lawan suamimu. Ada masalah yang kau berkata. Saya seterah kuat. Kita bercerai. Bercerai. Ibu, saya beri nama, kau pengkhianat. Jadi pendekat kalau suami saya udah selingkuh. Terus saya mesti bertahan, mesti bersyukur. Tuhan, terima kasih. Suami saya masih laku sama yang mudahan. Puji Tuhan. Itu namanya sudah terpukul di otak. Tuhan mencari pahlawan. Sehingga apapun yang terjadi, dia akan berdiri tegak dan berkata. Situasi boleh berat. Tapi aku tetap akan berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan aku. Rumah tangga kita baru bisa kuat. Kalau ada ibu yang berhati pahlawan. Ada suami yang berhati pahlawan. Ada orang tua yang berhati pahlawan. Rote baru bisa bangkit. Rote baru bisa bersatu. Kalau ada orang yang berjiwa pahlawan. Kenapa gereja bisa pecah? Karena penjilat. Makanya kalau orang lihat idahnya. Kalau runcing dan segitiga, penjilat. Rote bisa hancur. Persatuan masyarakat. Masyarakat Rote di Jambung dan Tuhan bisa hancur. Kalau ada penjilat-penjilat. Ya sebentar-bentar. Su tahu. Kuso tahu. Itu kalau udah mulai kuso tahu. Ah ancur. Kuso tahu. Pokoknya dua orang Rote. Kalau monyong-monyong pasti ngomongin orang. Kalau ngomongin kebaikan Tuhan. Tuhan gak mungkin monyong. Iya kan? Tuhan itu baik banget gitu. Saya dulu sakit. Tiba-tiba Tuhan menyembuhkan. Tuhan mengerjakan mujizat. Kalau bukan karena Tuhan. Saya gak akan ada sebagaimana saya ada. Tuhan juga siap. Itu cerita orang besar. Tapi kalau ngomongin orang gak tahu kenapa harus monyong. Kalau gak monyong gak mantap. Kuso tahu. Mama Rote bertobat. Kalau kau lihat dua orang Rote lagi monyong-monyong. Dari jauh dan dalam nama Yesus. Kalau monyong-monyong. Aku patah. Itu yang bikin kacau itu. Sama-sama bilang. Saya harus siap jadi pahlawan. Kalau kita di fitnah. Dan kita tidak membalas. Saya beri nama. Kita pahlawan. Ketika orang mengadu domba. Lalu kau datang membawa damai. Saya beri nama ke pahlawan. Ketika kita disakiti. Ketika kita dikhianati. Tetapi kita mengucapkan berkat baginya. Saya beri nama ke seorang pahlawan. Sama-sama bilang. Tuhan mencari pahlawan. Tuhan mencari pahlawan. Terutangkan karena itu tidak ada sama-sama bilang. Saya harus siap jadi pahlawan. Saya harus siap jadi pahlawan. Terutama, Saya harus siap jadi pahlawan. Oh-oh-oh Nelong Sabah Suwe Oh-oh-oh 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 Angusakan Agar Angusakan 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 Ketika pada hari kembali kebanyakan Rote, nusa, fura, fura Rote, pulau tersebut Kisah 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 Kisah